. Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Paul Sumaryono bersama Kepala Lingkungan beserta sejumlah personel mendatangi rumah mewah milik perwira menangah yang bertugas di Polda Sumut tersebut. Polda Sumut melakukan penggeledahan di rumah AKB PA Cirudin Hasibuan, di Jalan Karya Kota Medan pada hari Rabu 26 April 2023. Hal ini terkait dengan kasus penganiayaan mahasiswa bernama Ken Admiral oleh anaknya Aditya Hasibuan yang terjadi di rumah tersebut. Sejumlah personel polisi dari Ditkrimum Polda Sumut telah tiba di lokasi sekitar pukul 16.23 waktu Indonesia Barat. Polisi bersama Kepala Lingkungan setempat memanggil penghuni rumah agar dapat masuk dan melakukan penggeledahan. Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan penggeledahan terhadap rumah AKB PA Cirudin terkait kasus tersebut. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara, Sumut tengah mendalami pemeriksaan terhadap AKB PA Cirudin Hasibuan yang membiarkan anaknya berinisialah menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Berdasarkan informasi AKB PA Cirudin Hasibuan disebut sempat melakukan pengancaman dengan senjata api laras panjang kepada Ken Admiral saat datang ke rumahnya. Kedatangan Ken sendiri dengan maksud menagih ganti rugi karena anak AKB PA Cirudin melakukan pengerusakan mobil milik mahasiswa tersebut. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!